Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Dival Fadi Channel Dan terima kasih Udah ngejombok dimari teman-teman Kali ini Bang Dival main lagi ke Suzuki MTH Kali ini pengen ngexpose Satu unit Suzuki lebih dekat Nah kalau selama ini Bang Dival Cuman ya Nulas harga dan simulasi kreditnya aja Tapi kali ini yuk Kita ulas lebih dekat Salah satu unit Suzuki yang sangat Digandungi oleh masyarakat Indonesia Ini dia XL7 Mantap ya Dan langsung ditemenin sama Mas Mumu Halo Mas Mumu Halo Bang Dival apa kabar Alhamdulillah Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Halo penonton setianya Bang Dival Fadi Channel Perkenalkan yang mungkin belum kenal Saya Mumu Saya sales Suzuki Di MTH Mantap Ini adalah salah satu sales Is the best Banget di MTH Ini kita layani dengan sepenuh hati Melayani teman-teman Yang membutuhkan unit Suzuki Dengan sepenuh hati Betul Mas Mumu Mas Mumu Kalian ada yang beda nih Kita bahas lebih dekat Si XL7 yang satu ini Betul Yang ada di hadapan ini Kita tipenya tipe Zeta Tipe Zeta ya Di line up XL7 ini ada 3 line up Yang pertama ini tipe Zeta Di atasnya ada tipe Beta Dan yang paling tinggi tipe Alfa Tipe Alfa Nah jadi sesuai segmennya Bang Dival nih Selalu bahas unit yang paling murah Tapi enggak murahan Iya pasti Artinya Artinya Tipe kualitinya tetap diperhatikan oleh Suzuki Untuk kenyamanan Untuk efisiensi Dan segala macem Nah semurah-murahnya Suzuki XL7 ini barangi ya Iya dan kebetulan kita pasti Jual yang artinya 2021 Teman-teman Masih ada sisa Berarti masih pakai harga lama Harga lama Yang pasti masih dapat PNBM nya masih 0% Tuh teman-teman buang Buat persiapan Muntik lebaran Bentar lagi masa Dari sekarang Dari sekarang pesennya Betul Karena memang Sudah bisa stop 2021 Ya otomatis kan itu juga stopnya berjalan Karena setiap hari banyak perusahaan Jadi kalau misalnya memang teman-teman Sudah minat dengan XL7 Ya langsung segera di proses Dari tampilan depannya Kalau yang si Alpha itu Dia apa namanya Kurang bisa Hampir sama Hampir sama oke Nah kalau langsung dari Di aksesorinya Sampai sini ya Sampai sini ya Sampai sini ya teman-teman Iya Kalau yang si Alpha Dia pertama Ini kebetulan teman-teman ini Mobil test drive motor Jadi basicnya itu Kalau si Zeta Dia ini belum ada Dolphyser Kalau yang Alpha Dia sudah bawa Dolphyser Pertama Buat teman-teman yang mau main kesini Alamatnya dimana mas Oh iya Teman-teman jika kalau misalkan Teman-teman mau main ke Katerungu Katerungu ada di jalan kerja MT Haryonor Kalk link 8 Wisma Indomobil 1 Di lantai dasar Oke Ini ya pri Bisa nanti tinggal Mungu siapok aja Nah nomornya berapa tuh Nomornya Nomor handphone Mungu Di 0812 871 50396 Nah nanti nomor telepon Mas Mungu Teman-teman penuh kanan atas ya Seperti biasa Dan alamat lengkap Lantifal taruh di deskripsi Lantifal dengan link mapnya Tinggal kesini aja Tapi alangkah baiknya Teman-teman komen disini Kabar katerin mas Mungu dulu ya Oh iya pastinya Kita bikin schedule dulu Nah kalau misalkan teman-teman Gak sempet juga Kita bisa ke kantor Atau ke rumahnya Teman-teman Jemput bola ya Jemput bola Jemput bola Tinggal untuk manis Kalau mas Mungu gini Kita datang ke rumah Atau kantornya Masih ada cashback kan Oh pasti Selain tadi yang PPNBnya Masih dapat yang 10% Kita juga pasti ada cashback Teman-teman Masih ada cashback Cashbacknya berapa tuh Kalau boleh tahu Untuk si XL7 ini Ya kalau teman-teman Kalau untuk rencana Pembelian kredit Kita up tuh sampai Di angka 23 juta 23 juta Kalau pembelian kredit Kalau teman-teman Gak tahu ada cashbacknya Tiba-tiba Wow Dikasih surprise Dikurangi 23 juta tuh Lumayan buat Rencana rumah tipis-tipis Atau buat Kembaliannya tuh 23 juta Buat persiapan mudik Kebarannya juga bisa Bisa Buat belakang Bisa ya Buat belakang Bisa ya Bisa ya Bagian belakang ada Perkejaan lagi kan Ada Dari Zeta ke Alfa Zeta iya Karena yang di depan Kita ini Tipe Zeta Ya kenapa belum ada Spoiler Spoiler hanya ada Di tipe Alfa Tipe Alfa ya Ya terus turun Kita disini Dia Kedang belakangnya Untuk tipe Zeta Dia belum ada Rear disorder Dapet semua Dapet dari sini ya Oke dapet semua Zeta Beta Dan Alfa Oke Dapet semua Terus Biar ada lagi Kaling disini Di M&B Kalau yang Zeta Dan Beta Dia masih kosong Kalau yang Alfa Ada ada tulisan Alfa Tulisan Alfa Pakai Maret Pakai Maret Nanti kita belanja Oh ya kita belanja Bulanan itu ya Oke kita udah ada Di dalam XR7 Tapi semuanya kita Nyalahin dulu ya Iya Enak nih Wow Halus Halus banget ya Ini mobil kantor Mobil si Tidak seri kantor Yang tahun berapa nih Tahun 2020 2020 Oke udah ada Jalan setahun nih Perawatannya bagi anak Perawatannya Vaksim T Harus rutin Makin enak Makin enak Dan Ya walaupun Sudah setahun Umumnya tadi VVT yang bawahnya ke atasnya Makinnya masih Halus Halus kegindaannya ya Walaupun ini masih Nanti konvensional ya Di luang VVT kan ya Belum VVT 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 Oh ya VVT VVT Interior Jadi kalau kita yang sedang di depan kita ini Ini tipe Zeta Dia pertama di bagian setirnya Ini bagian setir Kalau si Zeta Di sini masih kosong Tipe beta dan alpha Dia sudah ada audio switch control Oke Ada switch steering lah ya Ya Terus yang dibawahnya ini ada ponkonexion 2 Itu C Zeta Tadi beda ada Ada beta dan alpha juga Sebenarnya Yang pertama Yang kedua Si tipe beta Di atasnya lagi Seperti ini Sepionnya Di si tipe beta Juga sama Seperti ini Yang beda adalah si alpha Si alpha itu sudah e-mirror 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 itu Yang kayak sekarang Dia Kayak model desk cam gitu ya Kayak model desk cam Cuma dia terintegrasi Sama spionnya Ini Di bawah sini ada kamera Di sini tuh kita bisa on off-in Jadi kalau teman-teman gak mau pakai Kita tinggal pencet off gitu Kalau misalkan gak mau dipakai rekam Ya Dan ini kameranya juga dia Bisa merekam Tampilan perjalanan depan Nah Siapa? Belakang Sama belakang Pilihan tuh Teman-teman mau merekam depan Atau belakang Nanti juga dipencet di tombol sini Itu pakai memory SD card gitu ya SD card Iya Ini sudah Berapa giga itu kapasitasnya Kapasitasnya 32GB 32GB Untuk misalnya lumayan ya Untuk merekam perjalanan Kurang lebih 6 jam kali ya Tapi bisa di upgrade kali ya Bisa di upgrade ya Bisa Yang lebih tinggi ya Harusnya bisa Pakai Apa 518GB Itu bisa lebih banyak lagi merekam Mungkin bisa 24 jam Pakai yang segini tuh Iya Soalnya ini sih Apa sih Compact ya Apa maksudnya Memorinya dipakai SD card Yang bedanya Di sini nih Di door shield guard Nah Kalau door shield guard Si Zeta dan Beta Dia belum ada Kalau yang ada di Alfa Dia jadi kayak Klan tempel gitu di sini Oke Kalau dari jok Si Alfa itu udah kulit Apa masih sama Masih sama Masih sama Joknya masih sama Nah ini Kebetulan ini Karena mobil tes di kantor Dia ini yang ini Sudah dipasang Di cover ya Kalau teman-teman Minta misalkan Beli beta Tapi pasang-sarung Bisa diatur Bisa diatur Biar hal Jadi kita kasih Memangnya kita Selama ini Masuk Bisa lagi Bonus dari Mantap Teman-teman Teman-teman Kalau bisa teman-teman Penontonnya Balifal Pani Channel Serius Mau ambil ini Itu nanti Ada gift dari Kalau pembelian Credit Bifal E-Money Nominalnya Nominal berapa? Satu juta Cukup buat Kebali Enak Enggak Belajar juga bisa Bisa juga Buat keperluan Kalian di rumah Atau di perjalanan Selain itu Kita nanti Setelah STNK Jadi Kita ada proses Satu lingguan Itu nanti Kita kirimin lagi Namanya Kartu SPC Itu penggunaannya untuk apa ya? Ya SPC itu Suzuki premiarkan Untuk kegunaannya adalah Nanti Teman-teman juga Pembelian Spare part Aksesoris Itu bisa dapat Dispon 10-15% Iya kan lumayan Teman-teman tadi Servis yang gratis Biasanya Terus teman-teman Spare part Aksesoris SGA Terus Gijini Aksesoris Di dalam kita Itu dapat Dispon lagi 10-15% Selain itu Kita dapat Dispon juga Untuk Berek gratis Berek gratis Iya Oke langsungnya Kita bahas Harga dan Simulasi Kredit Untuk 2021 Masih pakai harga Lalu Masih Masih Kenapa Harganya Harga Underwood Untuk Tipe Beta Automatic Di 251 Rp. 200.000 Oke Kalau Upgrade Di Alva Rp. 10-15% 261 Rp. 200.000 Harga Untuk Skot 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 Bisa Dispon Sampai 23 juta 23 juta Iya Seperti tadi Oke Dan Itu Masih Harga PPNBM Masih PPNBM Jadi Lumayan Segera Tapi Misalkan Unitnya Sudah habis Teman-teman Masih ada Yang 2022 Yang Harganya Tidak terlalu Jauh Selisihnya Selisihnya Tidak terlalu Jauh Cuman Tadi Pengakar Naik Disponnya Berbeda Dispon Berbeda Tahunnya Teman-teman Dapat yang Lebih Buda Disponnya Bisa Lebih Besar Atau Bisa Lebih Cil Lebih Cil Masih Siap Kompetitif Harganya Dari Result Teman-teman Kalau Misalkan Mobil Lamanya Mau Di Trade In Tertambah Dengan Ini Bisa Banggan Ada Auto Value Tidak Teman-teman Dapat Komol lagi Jika Misalkan Mau Trade In Auto Value Misalkan Teman-teman Mau Tuker Tambah Dengan R3 Bisa Dapat Tambahan Dispon R2 Sampai R3 Juta Kalau Trade In XL7 Periode Sampai Februari Nanti Itu Dapat Tambahan R4 Juta R4 Juta Juga Harus Suzuki Juga Mobil Merk Manapun Dan Tahun Nanti Di Son Bisa Dapat Nah Jadi Alteratif Buat Teman-teman Yang Mau Ambil Suzuki Apapun Jadi Kalau Teman-teman Putih Unit Iknis Menjir R3 Apalagi Carry Apapun Bisa Bisa Dilayarin Pastinya Melayarin Tanya 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 Teman-teman Di Nomor Yang Di Pondok Kanan Atas Gak Harus Beli Juga Tanya Simulasi Kredit Bagaimana Mas Bisa DP Berapa Kalau Dibilang DP Minim Si Sebenernya Bisa Cuman Nanti Takutnya Karena Kita Jual NK 2021 Kita Ada Kerjasama-sama Leasing Yang Nentuin Nanti Dipur Atau Tidak Nekan Si Lising Kalau Kami Sebagai Penjual Dealer Pengen Kirim Mobil Terus Jadi Mengikuti Regulasi Leasing Yang XL7 Bta Atau Alfa Memutawarkan DP Di Angka 25 Juta Itu Otomatis Kita Bisa Fight Sampai Kirim Mobil Jangan Kawat Dengan DP Yang Naik Sedipin Otomatis Teman Aksurannya Agak Musuh Dibanding Teman Yang DP Ringan Itu Pertama Kita 2020 2021 Untuk Apa Namanya Si RISIN Itu Kebanyakan Nek Nek Naik Lagi DP Nanti Terus Yang Kedua Otomatis Sangsurannya Pasti Lebih Mahal Kalau DP Minit Yang Penting Cicilannya Pembayar Itu Sampai Kalau Misalkan Teman Teman Pake Leasing Syariah Bisa Bisa Atau Leasing Dari Bawaan Luar Dari Teman Teman Bawa Sendiri Itu Bisa Teman Teman Info Dulu Kemudu Kita Biasanya Harus MOU Dengan Kantor Biasanya Kalau Misalkan Belum Berjasama Belum MOU Biasanya Bisa Nah Untuk Tenor Paling Lama Bisa Berapa Tahun Maksimal Sampai 8 Tahun Wow Sampai 8 Tahun Jadi Atur Suka Suka DP Simulasi Kredit Nanti Angsurannya Menyusul Telefon Mas Mumu Dihitung Secara Tepat Dan Pilihan Tenor Teman Teman Bisa Suka Suka Sesuai Kemampuan Tidak Untuk Avan Area Jago Detabek Sekarang Serang Teman Kalau yang di luar Pulau Jawa Sebenarnya Bisa Tapi Pembelian Cash Luar Pulau Pembelian Cash Dan Mungkin Ada Saudaranya Yang di Jakarta Bukan Tempat Biasanya Buat Ngejar Harga Karena Lui Murah Karena Kemarin Baru Mirip Ke Sulawesi Sulawesi Mantap Ambil Unit Apa Itu Ambil XL7 Apa Warna Putih Warga Sulawesi Beli XL7 Di Jakarta Jadi Kita Konsumen Yang Gak Datang Disini Cuma By phone Di masing Kita Video call Dari 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 Oke Teman Teman Ini Sebelum Balival Tutup Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Lebih Dari Mas Pembu Silahkan Oke Teman Teman Jangan Ragu Untuk Pembelian Suzukinya Di MUMU Karena Dimanapun Teman Teman Berada MUMU Siap Melayani Dengan Sepenuh Hati Oke Teman Semoga Dari Teman Teman Yang Cari Terbaik Di Saat Ini Teman Teman Semoga Ditahu 2022 Ini Teman 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 Selalu Makin Lancar Makin Jaya Dan Segala Urusannya Dipermudahan Memang Mas Mas MUMU Sukses Ya Dagangnya Lancar Rame Salam Sama keluarga Dan tim Suzuki MTH Setiap Bipajah Bang Rival Dan Mas MUMU Mengundur RIDU Sampai Kita Lagi Di Video Suzuki MTH Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Mas SEMU SEMU